Sempat melakukan pertemuan dengan DPRD Tarakan, Pertamina, dan Dinas Perikanan beberapa waktu lalu, KNTI Kaltara berharap nelayan dapat memperoleh akses mudah untuk mendapatkan BBM, khususnya solar, agar meningkatkan pendapatan nelayan. Ketua KNTI Kota Tarakan, Rustam, menjelaskan, ada dua hal yang menjadi poin pembahasan dalam pertemuan tersebut, yakni berkaitan dengan antrian BBM dan kepastian ketersediaan solar untuk nelayan. Selama ini dirinya nilai, nelayan mengeluhkan akan ketersediaan solar yang disubsidi oleh pemerintah, di mana dinilai jumlah kuotanya masih kurang, sehingga memberi dampak banyak nelayan yang memiliki keterbatasan waktu mencari ikan, dikarenakan BBM yang dibawa terbatas. Ada pun dari hasil pertemuan tersebut, Pertamina menjelaskan bahwa kebutuhan BBM selama ini khususnya solar sudah sesuai dengan permintaan dari pemerintah, di mana jumlah yang disediakan tersebut tanpa mengetahui akan jumlah yang dibutuhkan oleh nelayan saat ini. Selama ini ternyata Pertamina itu hanya merealisasikan BBM bersubsidi itu sesuai dengan kuota permohonan pemerintah. Nah ini, makanya kemarin kami pertanyakan, data usulan pemerintah kemarin itu sebetulnya yang diusulkan itu sesuai dengan data tahun berapa. Itu yang menjadi miskomunikasi antara usulan pemerintah ke Pertamina, ke BPH Migas, untuk jatah kuota BBM bersubsidi kota Tarakan. Khuatirnya saya, kuota yang diminta oleh nelayan tidak sesuai dengan kuota yang diusulkan oleh pemerintah ke BPH Migas. Itu yang menjadi pertanyaan kemarin. Makanya kami tanya, sebetulnya itu data tahun berapa sih yang diusulkan? Apakah sudah sesuai dengan jumlah nelayan yang mengusulkan kuota pemakaian? Atau tidak? Cica Andriani melaporkan